Halo teman semua, salam sejahtera buat teman semua dan kembali lagi di channel Luiz Yusli Nah jadi Luiz bakal tempatin janjian Luiz untuk nge-vlog mobil yang waktu itu pas di EMAX Bono Enthusias, jadi kali ini kita bakal nge-vlog jas biru ini Nah kalau udah cepet kayak ini, teman-teman tau kan sekarang Luiz lagi dimana? Ya kali ini Luiz lagi ada di Kreatif Automa Divide lagi, dan yuk kita langsung mulai aja yuk Nah ini warnanya biru candy, keren banget ya warna birunya, itu alasan mengapa Luiz mau nge-vlog mobil ini Nah kita mulai dari modifikasinya ya, nah ini grillnya custom karbon Abis itu lampunya udah custom Pro-G 2, abis itu kita ke bawah lagi, ini ada ditambahin splitter karbon ya Dan kalau bampernya itu standar aja, nah kita ke bagian samping yuk Nah kita lihat ukurannya yaitu 23540R18 Oh ya ini aslinya ring 16 tapi dilebarkan gitu, jadi ring 18 Nah ini ada custom pendinginan ban ya, ini nanti masuk Nah ini ada ditambah side skirt, karbon splitter sampingnya, tuh karbon Tuh ke belakang lagi, wis vendor tulip banget nih Tuh kita lihat ukurannya, ukurannya adalah 24540R18 Tuh kalau udah caper kayak gini, tasnya pakai dong AirSus, pakai AirSus nih Yuk kita ke belakang Nah ini stop lampnya udah di custom ya, tuh eh udah diganti Nah wingnya, kita pakai yang spoon Keren ya, tinggi gitu, ductile Dan ini udah karbon Nah ini diffusernya udah yang karbon ya, tuh karbon Lalu ini kenopotnya bisa diatur Jadi mau suaranya keras atau lembut Nah, wih keren banget deh, lihat tuh warna birunya Kalau kena cahaya beda lagi warnanya Langsung aja yuk kita lihat interiornya Wih, agak keras Nah ini pintunya udah dikasih peredam ya Jadi agak berat gitu Eh, kuncinya agak unik nih Jadi satu mobil, tiga remot Ini dia, kuncinya Tuh Ada remot buat AirSus Kenal port Sama buat mobilnya Nah ini yang tombol AirSusnya ini ada ABCD Jadi coba kita pencet yang B ya Kalau yang A Buat tinggi yang belakang Jadi AirSusnya ada dua channel Kalau kita pencet yang B Depan turun D Belakang turun Pastinya lebih keren Ceper Daripada yang ditinggikan Nah ini Louis ada parfum juga nih Jadi Louis kasih buat ownernya Di sini Dan ada stikernya juga Yuk kita pasang langsung Jadi kita udah masuk interiornya ya Kita mulai dari stikernya Stikernya standar ya Stikernya standar Ini ya standar ya Speedometernya standar Ganti tab Sama pasang ini Tombol-tombol buat AirSusnya Hefek Sama ini Ada laci Kosongnya Dan transmisinya manual Buat kenceng-kenceng bisa nih Buat balap Ini Twitter Mid-range Mid-bass Dan ini udah pake yang Nomination Audio Ini off Beda suaranya kan Call on Tuh Udah kayak apa ya Hooh Gila Kita coba gas ya Huh Keren Tapi kayak Kebanyakan gasnya tadi Keren Caranya Kalo off langsung hilang Keren ya Kita buka Bagasinya Ini udah power backdoor ya Aduh Agak rendah Nah ini ada audionya Banyak ya Ini ada audio dari Fox Dari Lumination Sama ada dari Z-Fox Nah jadi gini tampak belakang ya Tampak bagasinya Wah panas banget coca pakan baru hari ini Kayaknya kita perlu minum yang segar-segar nih Yuk ikutin Luis Panas Hi guys Hello Hello Ciao Ciao Ya Super Jadi yang harus minum ini Itu menunya yang Milo Crunch Jadi ini enak ya Dan sekarang tulis lagi ada di Tentang Kopi Ya sama di tempat yang kreatif atau modified Oke jadi sampai sini dulu untuk vlog kali ini Jangan lupa like, comment, share, and subscribe Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya See you in the next vlog Bye bye Sub indo by broth3rmax